Intro Anak sulung dan menantu Presiden Joko Widodo selangkah lagi menjadi wali kota Solo dan Medan Mereka unggul berdasarkan hasil sistem informasi rekapitulasi yang dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum KPU Selain mengumumkan raihan suara KPU mengkapkan keduanya meluarkan dana kapanya jauh lebih besar dibandingkan lawan Ibn Raka Buming Raka Putra Sulung Jokowi yang menjadi calon wali kota Solo bersama wakilnya Teguh Prakosa mengeluarkan dana 5,9 miliar rupiah Jumlah memang jauh di bawah limit pengeluaran yang ditetapkan KPU Solo yakni 19,8 miliar rupiah Tapi 50 kali lipat lebih banyak dibandingkan pengeluaran lawannya Bageo Wahyono dan FX Suparjo Laporan pengeluaran Bajo hanya 110 juta Bajo bahkan tidak menggunakan semua anggaran Sebab masih ada selisih atau sisa 43 juta yang tak mereka pakai Bajo yang maju melalui jalur independen melaporkan penerimaan 153 juta semuanya berasal dari sumbangan Sementara Gibran dan Teguh melakukan penerimaan sama besar dengan pengeluaran dana kapanya dari mereka sendiri Sebesar 25 juta sumbangan 150 juta rupiah Ketua tim pemenangan Bajo, Sigit Prakosa berkata semula percaya gerakan rakyat Dengan mengandalkan sukarelawan akan mampu memenangkan Bajo Dengan kata lain, pakai tenaga Bukan materi, tapi ternyata itu tak terbukti Modal duitlah menentukan perolehan suara Bobi Nasution menantu Presiden Jokowi yang berusaha dengan Aulia Rahman Di Pilkada Kota Medan mengeluarkan dana jauh lebih besar dibandingkan lawannya Bobi Aulia menang tak sampai melampuin limit yang ditentuin KPU Kota Medan Yakni 36,24 miliar rupiah Tapi jumlah mereka keluaran lebih besar 15 kali lipat dibandingkan lawannya Akhir Nasution Salman Al-Farizi Bobi Aulia melaporkan penerimaan dana kapanya 18 miliar rupiah Sumber diantaranya 50 juta dari pasangan calon Dan 2,3 miliar dari sumbangan Dari penerimaan itu, mereka melaporkan pengeluaran 15,4 miliar rupiah Sementara Akhir Salman melaporkan penerimaan dana kapanya 1,9 miliar rupiah Berasal dari sumbangan 1,35 miliar Dan pasangan calon 1,25 juta Meski demikian, Ikriman menilai Modal bukanlah satu-satunya menentu kebenangan Bobi Aulia Menurutnya faktor utamanya adalah keinginan warga atas perubahan Yosek Nawes, kandidat dokter ilmu politik Northwestern University Ilo Noyes, meneliti tentang variasi dinasti politik di Indonesia Menerangkan faktor uang sangat penting dalam milkada Meskipun demikian, itu saja tidak akan cukup memenangkan kandidatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!